Intro Selamat datang lagi ya di acara JML Udah cukup lama ya kita gak ketemuan nih Oke Pagi ini kita ada acara keren banget Bareng sama blog Sementima di Indonesia dan juga WS Mudah-mudahan kita bisa belajar bareng ya Rencananya event ini bakalan Di tiap bulan sampai akhir tahun Dari September, Oktober, November dan Desember Sebulan dua kali Jadi untuk full schedule-nya nanti kita rilis juga Di mailing list kita, di social media kita Jadi tolong follow Join mailing list kita juga biar ada reminder Dikirim ini mail reminder ya untuk acara-acara kita Oke Buat pagi ini special thanks Buat blog Sementima di Indonesia Buat Mbak Mela, Mbak Kire, Mbak Nabila Yang udah organizing semuanya ya Dari schedule, dari flyer semuanya deh Pokoknya keren banget ya teman-teman di blog Sementima di Indonesia Thank you banget Juga thank you banget buat AWS Yang udah memberikan support buat JML ya Memberikan apa Pembicara-pembicara yang canggih-canggih, keren-keren banget Papiknya juga bagus-bagus banget Oke, untuk pagi ini Kita akan belajar tentang AutoML ya Dengan Satu figur yang sebenarnya udah gak perlu dikenalin lagi kayaknya Pasti udah pada tau lah The one and only Mas Donny Prakoso Beliau ini senior developer advocate di Amazon Web Services So mungkin waktu dan tempat langsung saya persilakan aja Mas Donny Thank you Rick Pagi-pagi udah mau sharing sama kita ya Mas Oh selalu dong Kalau untuk JML tuh apa sih enggak Asih Tahun lalu kita seru banget loh Ada bootcamp loh Gimana kalau ternepan kita bikin lagi Mas Oh sikat, sikat Jadi blog Sementima udah denger ya JML mau bikin bootcamp ya Oh mau dong Kita bikin yang ini ya Tetep Nantilah kita coba obrolin ya Mas Yoi, yoi Oke Monggo, monggo Mas Thank you Thank you banget Rick Thank you banget atas sambutan hangatnya Saya cuma set-set dulu disini Buka Q&A Buka chat Oke Halo Nicholas Saya baru lihat chatnya disitu Thank you banget semuanya udah datang disini Ini Saya selalu suka deh untuk Jadi speaker di JML Dan dari tahun lalu Kayak yang tadi saya dari Rick udah bilang Kami juga ada bootcamp Pokoknya we are doing All the best that we can Untuk support JML Dan juga komunitas machine learning Di Indonesia Ricky kayaknya Apa namanya Karakteristiknya masih sama nih Keren banget Selalu pake baju batik Oke Iya tadinya mau pake baju Block 71 Kalo gak yang AWS gitu Oh Tapi ntar Waduh nanti deh Next event Next event Oke 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 thank you Thank you Rick Thank you JML Hidup batik Yes Hidup batik Hidup batik Yes Saya mesti beli batik tuh Berarti itu Untuk next event sama JML ya Oke Boleh boleh All right Kalo gak salah Beberapa minggu lalu Petra udah pernah bahas Tentang Amazon SageMaker ya Dan sekarang di sesi ini Kita akan membahas Mengenai salah satu fitur Dari Amazon SageMaker Yaitu Amazon SageMaker Autopilot Dan juga menggunakan Amazon SageMaker Studio Dan dengan fitur ini Anda dapat Ini dapat membantu Anda semua Untuk develop machine learning model Oke Semuanya bisa lihat Screen saya ya Bisa mas Bisa kelihatan Saya ini Presentasi ya Oke Nah sedikit tentang Si SageMaker Autopilot ini sendiri Fitur ini sebenernya di launch Di Rain event 2019 Berarti sekitar 2 tahun lalu ya Dan tujuannya adalah Untuk membantu kita Untuk melakukan otomatisasi Dalam training Dan tuning model machine learning Dalam hal klasifikasi Atau regression Berdasarkan data yang Anda miliki Dengan objektifnya Untuk mendapatkan hasil Atau model yang terbaik Seru kan ya Kedengarannya ya Jadi dengan Autopilot Yang perlu kita lakukan adalah Kita tinggal Kasih data kita Dan Autopilot Akan ngasih kita Notebooks Ada 2 Notebooks Yang akan dibentuk Plus dengan code Di dalam bentuk Jupyter Notebook Dan juga rekomendasi Untuk model terbaik Sedikit perkenalan Tentang saya Nama saya Donny Prakoso Saya adalah Senior Developer Advocate Untuk region ASEAN Saya punya lebih dari 16 tahun pengalaman Di bidang teknologi Untuk beberapa vertikals Mulai dari Banking industry Di Indonesia Lalu telco Atau telecommunication Untuk beberapa company Di ASEAN Middle East Hingga Eropa Dan kemudian Dilanjutkan Untuk beberapa startups Di Eropa Dan juga di Indonesia Nah Sebagai Developer Advocate Saya membantu para Developers Dan Builders Seperti Anda Untuk memahami Kompleksitas dari teknologi Dengan konten Dan juga sesi seperti ini Selain itu Saya juga aktif Di community Terutama di Adalba Susu Group Untuk membantu mereka Untuk mulai dari Ideation Hingga memotivasi mereka Untuk showcasing their works Spesialisasi saya Sebenarnya di Microservices Event-Driven Architectures Dan juga Machine Learning Khususnya Reinforcement Learning Jadi jika Anda memiliki Pertanyaan di area itu Monggo Richard di LinkedIn Twitter Atau juga Kunjungi YouTube Saya yang baru saja Rilis Oke Nah ini agenda Untuk hari ini Kita akan mulai Dari sedikit overview Tentang Amazon Salesmaker Ini cuma Quick overview Dari Salesmaker Sebelum kita Beralih fokus Ke Autopilot Kemudian kita akan Membahas Bagaimana kita dapat Menggunakan fitur Autopilot Dilengkapi dengan Beberapa demo Yang sudah saya Persiapkan Nah besar harapan saya Setelah Anda Mengikuti sesi ini Anda memiliki gambaran Apa sih Salesmaker Dan bisa mulai Untuk building Machine Learning workload Untuk berbagai Use cases Dengan Salesmaker Autopilot Dan juga Jangan khawatir Kalau ada beberapa Terminologis Yang agak asing Buat Anda Memang Belajar Machine Learning Itu agak kompleks Tapi semoga Dengan sesi ini Setidaknya Anda Punya stepping point Untuk mulai belajar Dan kalau ada pertanyaan Bisa diajukan Ke Mas Riki Bisa melalui Slido Atau bisa melalui Chat atau Q&A Fitur yang ada di Zoom Sangat baik Let's get started Sebelum Kita mulai Ada satu hal Yang ingin saya 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 omongin Sebentar Yaitu adalah Di akhir sesi ini Nanti ada Quiz Dan Kalau misalnya Anda Jawab benar Semua Kami akan Mengambil Tiga Pemenang teratas Untuk Kami berikan Swags Dan juga AWS credits Nanti akan kami Flash juga Slide ini Di akhir Tapi cuma Letting you know Di awal Kalau We're going to have quiz Dan ini ada Swagsnya Swagsnya keren-keren Nanti akan dibagiin Sama Block 71 Oke Selain itu Beberapa Waktu ini Akhir-akhir ini Saya selalu Mendapatkan Pertanyaan ya Gimana sih Kita bisa join AWS Bikin account Di AWS Nampakatu kredit Nah I'm So happy To introduce you Bahwa Kami juga sudah punya Alternate payment method Kalau misalnya Enggak punya kartu kredit Juga bisa Menggunakan Kartu debit Kartu debit Apa yang bisa digunain Ini ada beberapa Mulai dari Apollo Kartu debit genius Dan juga Kartu debit jago Kalau misalnya Yang buat Apollo Di sini juga ada linknya Getapollo.co Slash secure Jadi semoga Dengan Informasi ini Ini bisa membantu Anda untuk Get started Dengan AWS Dengan bikin Accountnya Menggunakan Kartu debit Oke Oke Nah Untuk dapat Memahami Amazon SageMaker Dan juga Amazon SageMaker Autopilot Ada baiknya Kita Kenal dulu nih Beberapa hal Tentang apa Motivasi dari AWS Dan bagaimana AWS Mendesain Machine Learning Service Saya sebagai developer Terlepas saya bekerja di AWS Atau enggak ya Salah satu dari banyak alasan Mengapa saya suka bekerja Dengan service dari AWS Adalah karena Service-servicenya Benar-benar menempatkan developer Sebagai inti dari fokusnya Dan ini Benar-benar tertuang Dalam bagaimana AWS menyusun Machine Learning Services Misi dari AWS Adalah menggunakan Pengalaman dan keahlian Mereka di Machine Learning Yang sudah berjalan Sekian puluh tahun Mulai dari Mereka membentuk Amazon.com Dan memberikan akses Dalam bentuk services Ke developers Data scientists Hingga researcher Dengan kata lain AWS ingin menyederhanakan Machine Learning Mereka ingin memudahkan Semua developer Untuk dengan mudah Membangun aplikasi Yang Yang intelligent Dan Accessibility inilah Yang menurut saya Sangat penting Karena Dengan Accessibility seperti ini Ini menciptakan Sebuah opportunity Sebuah kesempatan Bagi kita Untuk melakukan inovasi Dan memajukan ekosistem kita Baik lokal Ataupun global Dan misi tersebut Dimanifestasikan Dengan bagaimana AWS Mendefinisikan layanan AWS services Saya tidak akan Membahas detailnya Untuk setiap service Tapi saya hanya ingin Menjelaskan bahwa Ini adalah landscape Untuk Machine Learning Di AWS Jadi ada Tiga layer Yang paling bawah Sebelah sini Ini adalah Machine Learning Framework Dan Infrastructure Lalu dilanjutkan Yang tengah Yaitu Machine Learning Platform Di sini kita punya Amazon Science Maker Dan yang paling atas Ini adalah AI Services Nah Masing-masing Layer ini Dibuat untuk setiap Developer Untuk use case Yang berbeda Beberapa ilustrasi Sebagai contoh Untuk Menjelaskan Rangkaian layer ini Coba saya share Mulai dari pertama Yang paling atas dulu AI Services Kalau misalnya Saya perlu membuat Sebuah tool Untuk melakukan Visual Analysis Untuk melakukan Analisa terhadap media Baik itu image Ataupun video Dimana saya perlu Untuk mengekstrak Informasi Dari file media tersebut Ada beberapa Pilihan yang bisa Saya lakuin Pertama Saya bisa bikin model Sendiri Yang membutuhkan Waktu lama Nah Cara lain adalah Saya cukup menghubungkan Aplikasi saya Dengan Amazon Recognition API Jika saya Hanya ingin Membuat chatbot Saya akan membuatnya Dengan Amazon Lags Namun untuk Beberapa case lainnya Ada Momentnya ya Dimana saya Membentuk model Yang lebih advance Dengan tuning Yang sesuai Dengan use case saya Untuk mendapatkan Model yang sesuai Nah Dan Di saat itulah Saya akan menggunakan Amazon Sexmaker Di lapisan yang paling tengah Di layer Machine Learning Platform Dan Sexmaker Akan sangat berguna Dalam situasi ini Karena Sexmaker itu sendiri Akan menghilangkan Workload Yang mesti Kita Persiapkan Dan kita mesti lakuin Untuk mendapatkan Sebuah model Dan Pemisahan Layer ini Merupakan sesuatu yang Personally Saya sangat suka Karena saya tahu Service Apa Di layer apa Yang perlu saya pilih Untuk membuat Development saya Lebih mudah Sebagai contohnya Ketika Ketika kita ingin Melakukan forecasting 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 itu Menggunakan Time Series Dan Algoritma yang Digunakan untuk Time Series itu Sangat beragam Mulai dari Arima Sampai dengan Profit Dan Implementasinya itu Sangat susah Untuk Time Series Jadi Daripada saya Membangun modelnya Dan algoritma Dan workload-nya Dari awal Saya bisa menggunakan Forecast di sini Dan Forecast di sini Sudah terintegrasi Dengan AutoML Jadi Saya bisa bilang Bahwa layer ini AI services ini Sangat membantu kita Untuk Getting Started Dan untuk yang Salesmaker ini Sangat membantu kita Untuk Dive deeper Ketika kita Membutuhkan Untuk memiliki Granular control Untuk model kita Oke Nah Sekarang kita kembali Ngomongin machine learning Workload Machine learning workload Slide ini Ini adalah tantangan Atau hambatan utama Bagi sebagian besar Developers Machine learning engineers Hingga data scientist Untuk menjalankan Machine learning Sudah bukan Rahasia umum lagi Kalau untuk Menjalankan Machine learning workload Itu adalah proses Yang kompleks Dan juga mahal Lalu juga ada Challenge Untuk adopsi Di setiap Machine learning workflow Jadi di setiap Step-stepnya Mulai dari Mengumpulkan Dan menyiapkan data Hingga memilih Algoritma machine learning Yang tepat Yang biasanya kita dapatkan Dengan melakukan Trial and error Belum lagi Waktu training yang lama Yang bisa menyebabkan Costnya itu menjadi Sangat mahal Lalu ada Model tuning Yang bisa menjadi Siklus yang sangat panjang Juga dan juga Model deployment Nah setelah Melakukan deployment Nggak berhenti Di situ juga Anda juga harus Melakukan monitoring Dan juga scaling Terhadap endpoint Untuk melakukan inferential Lalu Anda juga Perlu untuk Memasukkan datanya lagi Sehingga kita memiliki Sebuah feedback loop Yang terintegrasi Jadi kita memiliki Data yang baru Dan model kita Bisa kita update Secara kontinu Nah Sebagai solusi Untuk challenge itu AWS merilis Amazon SageMaker Amazon SageMaker Adalah servis Yang membantu Developer Hingga data Scientist Untuk melakukan Development Training Dan deployment Machine learning model Dengan cepat Dan juga Dengan biaya Yang lebih rendah Jadi SageMaker adalah Sebuah rangkaian Tool Yang pastinya Anda perlukan Untuk life cycle Dalam development Machine learning Secara Integrated Dan Yang lebih Seru lagi Adalah AWS juga punya SageMaker Studio Sebuah Machine learning IDE pertama Untuk machine learning Jadi Kita sekarang Gak cuma Untuk bikin Aplikasi Yang punya IDE IDE itu Singkatan dari Integrated Development Environment Tapi untuk Bikin machine learning Kita Bikin machine learning Workload Kita juga punya IDE-nya Dengan SageMaker Studio Jadi sekarang Anda bisa melakukan Semua Machine learning Activities Di dalam Satu tempat Dan itu Sangat Confidence Dan juga Menyenangkan Untuk saya Nah Seperti yang Saya sebutkan Sebelumnya SageMaker itu Adalah sebuah Layanan Sebuah service Dengan banyak Fitur Dan kemampuan Berbeda Di dalamnya Dan fitur-fitur itu Ditempatkan dalam Empat kategori Data preparation Model building Training and tuning Dan juga Deployment and management Dan kategori itu Yang Direpresentasikan Oleh Text Warna biru Ini di atas ini Nah Keempat kategori ini Memiliki fitur Yang akan Anda Perlukan Di setiap stage Dalam machine learning Development Jadi ada banyak Sekali fitur Dalam Amazon SageMaker Seperti yang Anda Lihat di sini Mulai dari Mulai dari Label training Dengan SageMaker Ground Root Atau Fitur store Hingga integrasi Dengan Kubernetes Dan Kubeflow Semua di dalam Satu service Nah Untuk Dan salah satu Yang Menurut saya Akan dibutuhkan Bagi Anda Yang memang Praktisi Di machine learning Adalah SageMaker Data Wrangler Ini Kalau tidak salah Di upcoming Session Dengan Gmail Nanti Nanti ada Rekan Saya Yang juga Akan Memberikan Overview Dan juga Dive deep Terhadap Amazon SageMaker Data Wrangler Ini seru Dari sekian Fiturnya Ini Ada salah satu Fitur Yang tadi Saya juga Sudah Sebut Yaitu Amazon SageMaker Autopilot Misi dari Autopilot Sendiri Adalah Membantu Anda Untuk Mulai Develop Menggunakan Machine Learning Walaupun Anda Hanya Punya Pengalaman Machine Learning Yang Minimum Jadi Autopilot Itu Memudahkan Data Analis Dan Juga Data Scientis Untuk Secara Otomatis Membuat Prediction Model Yang Terbaik Dari Data Mereka Dengan Menggunakan Machine Learning Jadi Kayak Inception Bikin Model Dengan Bantuan Machine Learning Dan Kenapa Ini Penting Karena Ini Adalah Skill Untuk Menangani Data Untuk Persiapan Machine Learning Itu Sering Membutuhkan Waktu Dan Mendapatkan Data Yang Pas Itu Membutuhkan Tim Data Yang Sangat Solid Dan Itu Salah Satu Tujuan AWS Membangun Autopilot Sehingga Anda dapat Dengan Mudah Membuat Model Dengan Prediction Yang Terbaik Bahkan Jika Anda Tidak Memiliki Kahlian Machine Learning Yang Mendalam Atau Tidak Memiliki Akses Untuk Tim Data Scientist Penasaran Cara Kerjanya Ini Cara Kerjanya Dengan Setsmaker Autopilot Anda Menyediakan Dataset Berbentuk Tabular Kemudian Anda Memilih Atribut Target Untuk Prediction Atribut Ini Bisa Berupa Angka Seperti Harga Rumah Yang Merupakan Contoh Dari Regression Atau Juga Bisa Menjadi Binary Category Seperti Ketika Kita Ingin Mendeteksi Email Itu Spam Atau Bukan Spam Dan Itu Merupakan Sebuah Contoh Untuk Klasifikasi Stage Maker Autopilot Itu Akan Secara Otomatis Mengeksplorasi Berbagai Solusi Untuk Menemukan Model Terbaik Lalu Anda Kemudian Dapat Langsung Melakukan Deployment Model Ke Production Hanya Dengan Satu Klik Nanti Saya Akan Tunjukkan Di Demonya Selain Itu Autopilot Juga Memudahkan Anda Untuk Mendapatkan Insight Yang Lebih Detail Tentang Data Dan Model Anda Misalnya Autopilot Itu Akan Memberitahu Anda Gimana Akurasi Model Anda Pas Di Setiap Validation Dan Training Dan Ini Membantu Anda Untuk Memahami Efek Dari Sebuah Feature Pada Model Prediction Jadi Intinya Autopilot Memungkinkan Anda Untuk Fokus Untuk Mendapatkan Insight Dari Data Anda Dan Dengan Autopilot Anda Dapat Fokus Dan Mengalihkan Waktu Ke Bagian Yang Paling Penting Yaitu Mendapatkan Business Value Dan Insight Semaksimal Mungkin Dari Data Yang Sudah Anda Miliki Diving Deeper Detail Yang Seperti Saya Sebutkan Hal Pertama Yang Perlu Anda Persiapkan Sebelum Menggunakan Autopilot Adalah Datanya Sendiri Dan Ini Adalah Salah Satu Contohnya Dari Tabular Data Tabular Data Merupakan Data Terstruktur Dan Merupakan Salah Satu Format Data Yang Paling Umum Digunakan Baik Oleh Bisnis Ataupun Developer Setiap Kolom Dalam Data Table Ini Disebut Sebagai Feature Dan Kolom Target Ini Feature Dan Kolom Target Ini Target Yang Saya Sebutin Sebelumnya Dan Ini Apa Yang Kita Coba Untuk Prediksi Jadi Contoh Disini Jika Saya Melakukan Training Dengan Autopilot Dan Mendapatkan Modelnya Saya Mendapatkan Input Fitur Seperti Far 0 Far 1 Far 2 Far 3 Dan Far 4 Dan Dapat Memprediksi 1 1 Atau 0 Seperti Bullion Di Dalam Target Kolom Ini Jadi Itu Yang Akan Dilakukan Oleh Autopilot Kita Nyiapin Datanya Habis Itu Kita Coba Untuk Memprediksi Target Kolom Itu Apa Jadi Itu Yang Sebenarnya Yang Akan Dilakukan Oleh Autopilot Dan Besar Sekali Kemungkinan Anda Sudah Pernah Menjumpai Data Yang Seperti Ini Dengan Bentuk Tabular Kenapa? Karena Penggunaan Data Tabular Ini Cukup Umum Dan Banyak Sekali Use Cases Yang Bisa Kita Representasikan Dalam Bentuk Tabular Mulai Dari Use Case Untuk Direct Marketing Atau Predicting Customer Churn CLV Atau Customer Lifetime Value Hingga Ke Healthcare Dan Life Sciences Nah Intinya Adalah Dengan Menggunakan Tabular Data Yang Simple Seperti Ini Kita Dapat Melakukan Implementasi Untuk Berbagai Macam Use Cases Seru Kan Oke Pertanyaan Selanjutnya Lalu bagaimana Kita Bisa Menggunakan Tabular Data Dengan Amazon Saysmaker Autopilot Nah Untuk Bisa Paham Bagian Ini Bagaimana Autopilot Membantu Anda Coba Kita Take Step Back Hal pertama Yang Perlu Kita Pahami Adalah Building Model Machine Learning Itu Susah Ketika Saya Bilang Susah Itu Artinya Benar-benar Challenging Dan Kalau Ada Yang Bilang Bikin Model Machine Learning Secara Manual Itu Mudah Well You Need To Be More Proactive Asking Which Part Is Easy Nah Ketika Kita Membangun Model Machine Learning Langkah Pertama Adalah Melakukan Data Preparation Untuk Feature Engineering Dan Beberapa Best Practice Untuk Tahap Ini Mungkin Termasuk Sesuatu Seperti Imputation Imputation Itu Adalah Di mana Anda Mengisi Nilai-nilai Yang Hilang Bagaimana Menghandle Outliers Untuk Beberapa Jenis Metode Normalisasi Bidding Untuk Kategorical Features Dan Lainnya Dan Biasanya Semua Proses Ini Dilakukan Oleh Ilmuwan Data Yang Sudah Fasih Dengan Data Dan Proses Ini Cukup Manual Dan Tentunya Ada Beberapa Teknik Umum Yang Biasanya Digunakan Tetapi Karena Sifatnya Ini Adalah Kita Melakukan Eksperimen Pada Akhirnya Anda Perlu Melakukan Judgment Call Terhadap Data Yang Anda Miliki Contohnya Grouping Data Terdalam Lima Grups Atau Sepuluh Atau Seratus Grups That's Judgment Call Seiring Jalannya Waktu Kita Lebih Paham Soal Data Yang Kita Miliki Dan Improve Proses Dan Sekarang Saatnya Untuk Melakukan Model Training Nah Lalu Anda Perlu Tahun Ini Ada Banyak Sekali Algoritma Untuk Model Training Yang Berbeda Untuk Setiap Use Case Dan Menentukan Algoritma Mana Yang Pas Untuk Use Case Kita Itu Sebuah Proses Yang Repetitif Atau Berulang Yang Biasanya Kita Coba Untuk Mengkaji Algoritmanya Terus Kita Coba Untuk Kita Gunakan Dalam Bahan Berdasarkan Result Yang Kita Dapatkan Dan Setelah Kita Melakukan Model Training Step Selanjutnya Adalah Model Tuning Dan Di Langkah Ini Kita Mengatur Beberapa Konfigurasi Untuk Algoritma Yang Kita Gunakan Dengan Harapan Bisa Meningkatkan Kinerja Model Yang Kita Punya Dan Ini Merupakan Langkah Yang Manual Kadang Mungkin Bagi Anda Yang Sudah Pernah Coba Untuk Model Tuning Mungkin Anda Gradient Ascent Perlu Diubah Dan Ini Sebuah Jurni Yang Untuk Saya Cukup Seru Tetapi Membutuhkan Waktu Yang Lama Karena Secara Manual Kita Harus Melihat Kumpulan Parameters Yang Ada Untuk Algoritma Ini Kemudian Kita Persempit Hanya Ke Beberapa Parameters Yang Kita Rasa Make Sense Untuk Meningkatkan Performa Model Sebagai Contoh Di Dalam Reinforcement Learning Ini Di Luar Konteks Autopilot Sendiri Dalam Reinforcement Learning Kita Punya Sebuah Algoritma Nama PPO Proximal Policy Optimization Itu Ada Sekitar 12 Hyper Parameters Yang Perlu Kita Ubah Kadang Saya Hanya Perlu Ubah Untuk Learning Rate Tapi Kadang Saya Perlu Mengubah Untuk Epsilon Greedy Dan Ini Proses Yang Berulang Terus Dan Itu Kenapa Proses Yang Bagian Untuk Model Tuning Ini Membutuhkan Waktu Yang Training Lagi Ngeliatin Hasil Lagi Sesuai Apa Enggak Atau Kita Perlu Revert Back Ke Model Sebelumnya Nah Akhirnya Setelah Model Kita Di Tune Kita Dapat Deploy Itu Model Itu Ke Production Environment Jadi Sekarang Dengan Deployment Ini Hasil Akhirnya Adalah Sebuah Endpoint Endpoint Ini Adalah Sebuah Gateway Sebuah Front door Berbentuk API Dimana Kita Bisa Melakukan Inferential Untuk Machine Model Yang Kita Deploy Untuk Use Case Yang Berusaha Kita Solve Dan Di Saat Yang Bersamaan Kita Juga Mengirim Data Yang Baru Ke Model Yang Kita Punya Dan Membuat Sebuah Learning Loop Sehingga Kita Dapat Data Yang Baru Dan Tahu Kapan Model Kita Mulai Deviate Dan Perlu Di Update Nah Dengan Ini Semua Kita Sekarang Punya Machine Workload Yang Proper Dan Kita Siap Untuk Mendominasi Dunia Tapi Kenyatanya Adalah Empat Langkah Ini Mulai Dari Data Preparation Dan Feature Engineering Model Training Model Tuning Dan Model Deployment Semuanya Ini Tidak Segampang Yang Anda Bayangkan Jadi Saya Paham Banyak Ketika Apalagi Bagi Kalian Yang Baru Saja Memulai Belajar Machine Learning Ini Adalah Sebuah Proses Yang Cukup Intensif Yang Membutuhkan Fokus Dan Juga Trial End Or Dan Membutuhkan Waktu Yang Lama Untuk Benar Paham Proses Ini Semua Banyak Proses Yang Harus Dilakukan Manual Kita Lihat Di Sini Hanya Overview Di Dalam Setiap Proses Ini Ada Proses Dan Proses Itu Dilakukan Manual Dan Juga Kadang Berdasarkan Intuisi Dan Ini Kenapa Kalau Kita Membangun Machine Learning Model Orang Sering Bilang Bahwa Ini Ada Beberapa Momen Ketika Mulai Dive Ke Machine Learning Itu Anda Menggunakan Intuisi Anda Dan Kita Harus Menunggu Result Hasilnya Dari Setiap Testing Yang Kita Lakukan Ada Kalanya Kita Harus Kembali Untuk Melihat Data Kita Lagi Di Step Awal Dan Cek Apakah Fitur Yang Kita Gunakan Efektif Atau Kita Harus Mengulang Algoritma Yang Kita Pilih Karena Tidak Sesuai Dengan Use Case Kita Padahal Sudah Sampai Di Tahap Tuning Ini Bukan Proses Yang Linear Dan Ini Ini Proses Sangat Lagi Dan Ini Kenapa SageMaker Autopilot Bisa Membantu Anda Karena Autopilot Itu Bisa Mengotomatisasi Seluruh Prosesnya Untuk Menemukan Model Yang Paling Pas Sesuai Dengan Data Anda Jadi Anda Bisa Melakukan API Call SageMaker Autopilot Atau Kalau Anda Menggunakan SageMaker Studio Anda Tinggal Melakukan Beberapa Klik Dan SageMaker Autopilot Akan Mulai Prosesnya Pertama Autopilot Akan Melakukan Proses Kumpulan Data Yang Anda Sudah Berikan Dan Kemudian Akan Melakukan Candidate Generation Jadi Akan Membentuk Sebuah Beberapa Release Candidate Untuk Mengeluarkan Data Yang Paling Pas Untuk Anda Dan Ini Meng-cover Data Preparation Dan Fitur Engineering Yang Merupakan Langkah Pertama Di Step Yang Sudah Kita Bahas Sebelumnya Salah Satu Cerita Yang Ingin Saya Share Ke Anda Itu Salah Satu Kolega Saya Melakukan Testing Antara Melakukan Data Preparation Dan Fitur Engineering Secara Manual Dan Dengan Autopilot Hasilnya Selain Autopilot Lebih Cepat Selesai Tapi Dia Menemukan Sekitar 30% Improvement Dari Akurasi Dibandingan Dengan Hasil Dari Pendekatannya Manual That's Really Amazing Dan Gak Cuma Itu Autopilot Juga Melakukan Pencarian Algoritma Yang Sesuai Dengan Data Yang Anda Miliki Dari Ratusan Algoritma Dan Melakukan Model Training Model Tuning Dan Model Deployment Semua Itu Diotomatisasi Oleh Autopilot Dan Dan Inilah Dan Inilah Dimakan Dengan Automated Machine Learning Atau AutoML Mungkin Beberapa Dari Anda Sudah Pernah Membaca Artikel Tentang AutoML Jadi Pada Dasarnya AutoML Itu Melakukan Otomatisasi Key Task Di Dalam Proses Model Development Dan Deployment Di Machine Learning Dan Amazon Search Maker Autopilot Sendiri Ini Adalah Sebuah Implementasi Dari AutoML Nah Ketika Kita Ngomongin Soal Otomatisasi Satu Hal Yang Sangat Saya Pikirkan Adalah Transparansi Karena Semuanya Kan Sudah Di Automated Tapi Ada Momennya Dimana Bukan Ada Momennya Saya Membutuhkan Sekali Untuk Melihat Apa Yang Terjadi Behind The Scene Tentunya Buat Saya Kurang Ideal Kalau Saya Tidak Tidak Terjadi Di Proses Otomatisasi Itu Nah Istilah Ini Yang Dinamakan Dengan Black Box Kalau Misalnya Kita Tidak Tidak Yang Terjadi Di Dalam Sebuah Sistem Karena Semua Di Automated Itu Namanya Black Box Dan Untungnya Ini Tidak Terjadi Di Autopilot Autopilot Memberikan Full Transparency Bagaimana Setiap Steps Di Setiap Proses Itu Berjalan Nah Di Screen Sekarang Anda Melihat Screenshot Dari Autopilot Proses Yang Saya Jalanin Dan Bisa Melihat Semua Detail Oke Anda Bisa Melihat Semua Detail Proses Yang Sedang Berjalan Oke Moving On Ketika Anda Menggunakan Autopilot Autopilot Akan Generate Dua Jupyter Notebook Untuk Anda Pertama Adalah Data Exploration Notebook Dan Kedua Adalah Candidate Generation Notebook Data Exploration Notebook Adalah Sebuah Notebook Yang Berbentuk Report Yang Memberikan Anda Insights Nah Coba Kita Bahas Untuk Data Exploration Notebook Di Screen Ini Anda Melihat Contoh Data Exploration Notebook Di Data Exploration Notebook Ini Anda Mendapatkan Data Yang Sudah Benar-benar Optimize Untuk Diproses Dalam Stage Model Training Dan Juga Tuning Dan Karena Bentuknya Ini Adalah Notebook Jupyter Notebook Anda Dapat Mengedit Kode Kodenya Karena Notebook Ini Menggunakan Kode Python Yang Dapat Anda Akses Dan Edit Dan Juga Execute Notebook Ini Juga Memberikan Anda Rekomendasi Penting Seperti Contohnya Oh Ada Beberapa Nilai Yang Hilang Disini Dan Ini Berpotensi Untuk Model Yang Tidak Optimal Atau Beberapa Fitur Yang Mungkin Perlu Dilihat Karena Mereka Adalah Outliers Jadi Anda Bisa Review Dataset Anda Dan Kemudian Membuat Beberapa Penyesuaian Sebuah Adjustment Di Beberapa Titik Data Anda Dan Kemudian Training Di Autopilot Dan Ini Adalah Kegunaan Dari Data Exploration Notebook Notebook Kedua Ini Adalah Candidate Model Notebook Notebook Ini Merupakan Semacam Blueprint Yang Menunjukkan Bagaimana Autopilot Akan Building Model Anda Jadi Notebook Ini Memberikan Anda Informasi Transformasi Data Yang Akan Digunakan Lalu Juga Estimator Apa Dan Juga Algoritma Yang Dipilih Jadi Apakah Itu Menggunakan SG Boost Atau Linear Learner Atau Feed Forward Neural Network Atau Multilayer Perceptor Seru Jadi Dengan Autopilot Anda Akan Mendapatkan Dua Notebook Yang Pertama Adalah Data Exploration Notebook Di Mana Anda Dapat Melakukan Review Dan Adjustment Untuk Dataset Anda Dan Yang Kedua Adalah Candidate Generation Notebook Di Mana Anda Dapat Review Algoritma Yang Akan Digunakan Nah Sekarang Kita Beralih Ke Demo Dan Di Demo Ini Saya Akan Mencoba Untuk Melakukan Prediksi Apakah Pelanggan Itu Berkenan Untuk Membuat Akun Deposito Jadi Use Case-nya Ini Lebih Cocok Untuk Financial Institution Yang Mereka Ingin Memprediksi Apakah Dari Data Yang Mereka Miliki Dari Customer Information Yang Mereka Miliki Apakah Pelanggan Ini Ini Tertarik Nggak Kira-kira Untuk Subscribe Ke Program Deposito Kita Yang Baru Jadi Itu Sebuah Formulasi Problem Yang Ingin Kita Coba Solve Dengan Amazon Seismaker Terpilot Dataset Yang Akan Kita Gunakan Ini Marketing Dataset Yang Berisi Informasi Tentang Demografi Customer Dan Faktor External Coba Saya Tunjukin Bentuk Dataset Nah Ini Dataset Ini Saya Ambil Dari Sini Beberapa Dari Anda Mungkin Sudah Familiar Dengan UCI Ada Banyak Sekali Dataset Yang Bisa Dipakai Dan Ini Publicly Available Jadi Anda Bisa Juga Download Dari Website Ini Juga Beberapa Atribut Yang Kita Punya Disini Adalah Kurang Gede Kayaknya Sebentar Saya Set Set Dulu Oke Beberapa Atribut Yang Kita Akan Digunakan Disini Adalah Age Usia Habis Itu Tipe Job Status Marital Education Communication Hingga Hingga Juga Ada Duration Ada Contact Communication Dan Semuanya Ini Kita Akan Gunain Termasuk Punya KPR Atau Enggak Dan Lainnya Oke Disini Ada Housing Loan Atau Personal Loan Disini Dan Yang Ingin Kita Prediksi Itu Variable Target Yang Merupakan Binary Disini Ini Merupakan Binary Bisa Yes Atau No Apakah Customer Membuat Account Deposito Atau Tidak Jadi Dengan Melihat Data Ini Sebenarnya Kita Sudah Tahu Kalau Kita Membuat Model Untuk Solving Problem Binary Klasifikasi Tapi Kita Tidak Akan Explicit Declare Dengan Amazon Sesemik Autopilot Kalau Kita Mau Bikin Prediksi Untuk Binary Klasifikasi Dan Kita Biar Amazon Autopilot Untuk Figure Reroute Oke Sekarang Kita Coba Lihat Untuk Sebentar ya Saya Mau Menunjukkan Bentuk Untuk Datanya Seperti Apa Dan Ini Adalah Bentuk Dari Dan Ini Adalah Bentuk Dari Dataset Ada Lebih Dari Sekitar Berapa Sekitar 40.000 Datanya Di Sini Yang Kita Pakai Kalau Kita Scroll Ke Kanan Sini Oh Nggak Ini Sudah Kebawah Sendiri Disini Kalau Misalnya Anda Lihat Di Bagian Sini Ini Y Ini Adalah Apa Namanya Kolum Y Ini Akan Menjadi Target Kita Oke Jadi Ini Adalah Contoh Dari Dataset Yang Kita Gunakan Oke Nah Selanjutnya Saya Tadi Nyebutin Tentang Salesmaker Studio Dan Ini Sebenarnya Adalah Bentuk Dari Salesmaker Studio Untuk Masih Tau Gimana Cara Aksesnya Coba Saya Masuk Dulu Anda Tinggal Masuk Ke Mana Konsol EWS Terlalu Anda Cari Untuk Salesmaker Salesmaker Studio Sudah Sudah Available Di Singapura Region Dan Untuk Aksesnya Anda Tinggal Klik Klik Bagian Sini Ini Tinggal Klik Klik Bagian Sini Ada Pulsan Salesmaker Studio Di Sini Saya Sudah Buat Salesmaker Studio Dan Ad User Jadi Serunya Dari Salesmaker Studio Itu Sendiri Adalah Anda Juga Bisa Ini Multi User Jadi Anda Bisa Memasukkan Beberapa User Dan Mereka Akan Diberikan Link Jadi Mereka Bisa Akses Juga Untuk Akses Maker Studio Instance Yang Sudah Anda Persiapkan Dan Ini Penting Banget Apalagi Kalau Ngomong Machine Learning Bikin Machine Learning Model Dalam Bentuk Kolaborasi Dalam Bentuk Tim Jadi Ini Memudahkan Sekali Untuk Tim Untuk Melakukan Kolaborasi Bikin Machine Learning Model Oke Jadi Kita Balik Lagi Ke Oke Ini Jupyter Live Di Sebelah Sini Saya Coba Untuk Gede Kayaknya Cukup Ya Oke Dan Ini Yang Tadi Saya Bila Ini Sesem Maker Studio Dan Disini Ini Adalah Persiapan Data Yang Saya Gunain Dari UCL Machine Learning Repository Ini Dan Anda Bisa Lihat Disibel Sini Saya Enggak Melakukan Transformasi Data Apapun Yang Lakuin Saya Cuma Download Terus Saya Cuma Review Rows Dengan Pandas That's it Cuma Itu Doang Jadi Tidak Ada Sama Sekali Transformasi Data Disini Lalu Yang Saya Lakukan Setelahnya Ini Adalah Saya Meng-upload Ke Amazon S3 Bucket Biar Nantinya Dapat Diakses Oleh Autopilot Dan Caranya Gimana Saya Perlu Untuk Menimpor Library S3 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 Keperluan SizeMaker Autopilot Anda Juga Perlu Mendefinisikan Dua S3 S3 Puff Pertama Input Dan Kedua Output Anda Cuma Perlu Untuk Menyediakan Output Ini Dan Input Ini Sebenarnya Data Set Dan Output Ini Adalah Hasil Dari Autopilot Itu Sendiri Kemudian Setelah Kita Melakukan Selesai Melakukan Proses Ini Yang Perlu Kita Lakukan Berikutnya Adalah Menjalankan Autopilot Itu Sendiri Oke Dan Kita Bisa Melakukan Eksperimen Atau Kita Bisa Cari Di Pallets Comments Seperti Ini Kita Sekarang Coba Cari Kita Cari Di Sini Eksperimen Nah Dan Setelah Itu Yang Ketika Anda Sudah Buka Eksperimen Ini Kita Perlu Memberikan Nama Untuk Eksperimen Ini Habis Itu Anda Perlu Untuk Menemukan Mengintegrasikan Data Anda Yang Tadi Kita Lakuin Di Sebelah Sini Cara Yang Gimana Anda Balik Ke Sini Anda Masuk Ke Input Abis Anda Buka Ini Anda Tinggal Copy S3 URI Ini S3 URI Lalu Anda Tinggal Copy Dari Sini Bisa Ada Dua Cara Bisa Find Manually Atau Tinggal Enter S3 Bucket Nah Tadi Saya Bilang Kita Perlu Menentukan Output Data Location Dan Anda Seperti Biasa Seperti Input Anda Bisa Secara Manual Find S3 Bucket Habis Itu Anda Atau Anda Juga Bisa Copy URI Untuk Amazon S3 Sendiri Tinggal Copy Paste Sini Nah Ini Yang Seru Ini Yang Sebenarnya Adalah Intinya Dari Amazon Adopilot Sendiri Di Bagian Sini Kita Diminta Untuk Menentukan Machine Learning Problem Type-nya Apa Auto Binary Classification Regulation Atau Multiclass Classification Nah Coba Saya Share Dulu Sebentar Disini Untuk Tiga Problem Type-nya Di Luar Auto Pertama Regression Jadi Regression Itu Digunakan Untuk Memperkirakan Nilai Variable Target Berdasarkan Satu Atau Lebih Variable Atau Atribut Lain Yang Berkorelasi Dengan Target Itu Contohnya Dari Regression Itu Bisa Kayak Prediksi Harga Rumah Menggunakan Fitur Seperti Jumlah Kamar Jumlah Kamar Mandi Lalu Luas Rumah Dan Juga Taman Yang Kedua Adalah Binary Classification Jadi Di Binary Classification Ini Kita Melakukan Klasifikasi Untuk Dua Class Label Contohnya Disini Adalah Di Use Case Yang Ingin Kita Solve Apakah Customer Untuk Buka Akun Deposito Antara Iya Atau Tidak Nah Kalau Di Multi Class Classification Disini Ini Hampir Perbedaannya Adalah Di Multi Class Yang Kita Gunakan Lebih Dari Dua Label Jadi Kalau Kita Melakukan Dokumen Labeling Untuk Berita Kita Bisa Melakukan Klasifikasi Apakah Berita Ini Merupakan Berita Finance Politics Health Atau Yang Lainnya Contohnya Kalau Misalnya Anda Berminat Itu Kayak Dengan Algoritma LDA Haten Direktur Allocation Anda Juga Bisa Melakukan Topic Modeling Nah Setelah Itu Autodepload Tidak Kalau Iya Nanti Sebelah Sini Kalau Iya Nanti Autopilot Akan Melakukan Deployment Untuk Model Terbaik Yang Autopilot Sudah Temukan Dalam Proses AutoML Ini Nah Lalu Anda Mungkin Bertanya Lalu Kita Tahu Problem Type Apa Algoritmanya Apa Yang Disupport Sama Autopilot Kalau Ngomongin Algoritma Sampai Titik Ini Ada Tiga Yang Disupport Autopilot Yang Pertama Adalah Linear Learner Algoritm SGBoost Dan Ketiga Ada Multilayar Perceptor Linear Learner Biasanya Digunakan Untuk Problem Classification Atau Regression Yang XGBoost Atau Extreme Gradient Boosting Biasanya Digunakan Untuk Memprediksi Variable Target Secara Akurat Nah XGBoost Ini Juga Cenderung Untuk Overfitting Dan Itu Sangat Dependent Dengan Data Yang Anda miliki Dan Deep Learning Algoritm Untuk Menentukan Data Yang Tidak Linear Spareable Nah Kalau Anda Belum Familiar Dengan Algoritma Ini Itu Oke Karena Itu Gunanya Autopilot Yang Membantu Kita Untuk Menentukan Mana Yang Harus Kita Pilih Jadi Dia Akan Memberikan Kita List Of Recommendation Dan Kita Bisa Melakukan Adjustment Dari Situ Oke Berikutnya Sini Nah Ketika Anda Sudah Menjalankan Eksperimen Dengan Autopilot Ini Sendiri Ini Adalah Hasilnya Dan Hasilnya Adalah Anda Bisa Lihat Di Sini Semua Ini Semuanya Adalah Eksperimen Trials Yang Dilakukan Oleh Autopilot Sendiri Untuk Mendapatkan Model Yang Paling Pas Nah Dan Di Sini Mereka Si Autopilot Sendiri Ternyata Mendapatkan Oh Saya Dapatkan Yang Paling Bagus Sini Kenapa Karena F1 Ini Measurement Untuk Akurasi Ini Paling Bagus Adalah 0,65 Oke 0,65 Di sebelah sini Jadi Ini Yang Saya Pilih Dan Dari Eksperimen Sendiri Kita Bisa Lihat Bahwa Autopilot Itu Tahu Bahwa Ternyata Problem Tab Yang Paling Pas Untuk Dataset Yang Kita Punya Yang Tadi Kita Punya Itu Bandari Klasifikasi Waktu Saya Set Ini Set Jadi Auto Jadi Tahu Sama Sekali Autopilot Ini Bandari Klasifikasi So That's Really Good Dan Kita Juga Dapetin Model Endpoint But We'll Get To This Later On Kenapa Karena Saya In Memberikan Demo Untuk Bagaimana Melakukan Inferential Oke Nah Sekarang Saya Ingin Coba Untuk Apa Namanya Ngasih Tahu Ininya Setelah Setelah Eksperimen Selesai Anda Akan Mendapatkan Dua Notebook Yang Tadi Saya Sebutin Pertama Adalah Data Exploration Notebook Yang Ada Info Yang Kedua Adalah Candidate Generation Notebook Kita Coba Buka Data Exploration Notebook Ini Data Exploration Notebook Ini Adalah Data Exploration Notebook Yang Tadi Kita Udah Bahas Bahwa Ini Adalah Sebuah Notebook Yang Memang Dicreat Secara Otomatis Kalau Dengan Oleh Assess Maker Autopilot Kita Lihat Bahwa Autopilot Itu Sendiri Memproses 41.188 Pros Dari Trending Dataset Ada 21 Kolum Dan Satu Kolum Y Yang Akan Digunakan Sebagai Target Kolum Ini Dianetivize Sebagai Binary Classification Dan Yang Kita Gunakan Untuk Menentukan Target Kolum Adalah No Ataupun Yes Oke Nah Ini Adalah Tata Sample Ini Adalah Kolum Analisis Dan Ini Yang Paling Seru Kalau Misalnya Menggunakan Autopilot Jadi Menurut Saya Autopilot Sendiri Itu Nggak Cuma Cocok Digunain Data Sain Untuk Mempermudah Pekerja Mereka Tapi Juga Buat Kita Semua Untuk Belajar Apa Yang Kurang Contohnya Dengan Data Exploration Notebook Ini Kita Bisa Dikasih Tahu Contohnya Gimana Kalau Ternyata Dataset Kita Kurang Jumlahnya Gitu Kan Dan Atau Gimana Ternyata Kalau Ada Missing Values Jadi Dan Ini Akan Diberikan Oleh Autopilot Untuk Dan Akan Memberikan Semacam Rekomendasi Apa Yang Perlu Kita Lakuin Kadang Salah Satu Hal Yang Ingin Saya Emphasis Di Sini Adalah Karena Data Yang Perlu Kita Lakukan Untuk I2 Palet Sendiri Ini Adalah Menyediakan Dataset nya Problem Yang Sangat Sering Dijumpai Adalah Gimana Kalau Ternyata Dataset Kurang Jumlahnya Ternyata Cuma Berapa 10.000 Contohnya Di Kasus Saya 41.000 Ini Adalah Sebuah Problem Klasik Dimana Model Kita Berpotensi Untuk Overfitting Dan Juga Ada Selection Bias Yang Dapat Menjadikan Model Yang Tidak Efektif Autopilot Ini Sendiri Di Background Prosesnya Akan Menggunakan Metode Namanya K-Fault Cross Validation Yang Secara Otomatis Dijalankin Hanya Ketika Dibutuhin Dan Dengan Metode Ini Autopilot Dapat Menilai Secara Otomatis Menilai Seberapa Baik Model Yang Diterend Dengan Dataset Rp50.000 Sebagai contohnya Di sini Maka Autopilot Akan Secara Otomatis Menjalankan Cross Validation Oke Sekarang Kita Sudah Bahas Mengenai Data Exploration Notebook Berikutnya Adalah Candidate Definition Notebook Nah Oke So Candidate Definition Notebook Ini Sendiri Yang Seperti Data Exploration Notebook Ini Dijener Secara Otomatis Oleh Autopilot Dan Perbedaan Utamanya Adalah Kalau Di Data Exploration Notebook Kita Melihat Data Kita Yang Diproses Seperti Apa Dan Juga Beberapa Rekomendasi Dari Autopilot Kalau Di Candidate Definition Notebook Ini Sendiri Adalah Memberikan Kita Rekomendasi Untuk Candidate Generation Jadi Untuk Dapatin Model Yang Terbaik Ini Perlu Dibikin Beberapa Candidat Ini Adalah Proses Itu Jadi Di Sini Anda Bisa Melihat Bahwa Kita Langsung Aja Ke Candidate Di Bagian Sebelah Sini Autopilot Akan Menjalankan AutoML Local Runner Yang Akan Dia Memilih Selekt Candidate Dan Melakukan Automatisasi Steps Mengenai Feature Engineering Dan Hyper Parameter Optimization Anda Bisa Lihat Semua Di Sini Dan Tadi Saya Sudah Sebut Bahwa Ada Tiga Algoritma Digunain Ada XGBoost Ada Lineal Learner Semua Itu Dipaparkan Disini Dan Ini Yang Saya Bilang Kenapa Saya Suka Sekali Dengan Autopilot Karena Ini Memberikan Anda Transparansi Enggak Ujuk Langsung Eh Ini Datanya Oke Terima kasih Ini adalah Model Dan Endpoint Yang Bisa Digunain Enggak Gitu Anda Juga Bisa Melihat Semua Prosesnya Secara Transparan Di Dalam Dua Notebook Ini Nah Hasil Akhirnya Tentunya Kita Sudah Punya Notebook Data Exploration Dan Sudah Punya Candidate Generation Notebook Oke Nah Terus Yang Selanjutnya Yang perlu Kita Lakuin Ini Adalah Inferential Tentunya Kenapa Karena Kita Sudah Punya Modelnya Dan Itu Sudah Deploy Nah Balik Lagi Ketika Kita Selesai Melakukan Eksperimen Kalau Anda Tidak Set Auto Deploy Maka Anda Perlu Menentukan Perlu Melakukan Deployment Model Dengan Mengklik Model Button Ini Tapi Karena Saya Set Itu Sudah Sudah Menentukan Bahwa Ini Harus Di Auto Deploy Maka Secara Otomatis Di Deploy Dan Ini Adalah Endpoint Nah Kalau Misalnya Kita Lihat Sebelah Sini Kita Bisa Lihat Ini Adalah URL Yang Bisa Kita Gunain Bagian Sini Untuk Kita Dapat Melakukan Inferential Nah Dan Anda Juga Bisa Lihat Itu Di Di Konsolnya Setsmaker Sendiri Kalau Misalnya Anda Ke bagian Inference Di sini Anda Bisa Nelihat Endpoints Ini Endpoints Sama Jadi Anda Bisa Lihat Oh Ternyata URL Ini Lalu Anda Bisa Beberapa Data Lainnya Terhadap Endpoint Ini Jadi Untuk Jadi Semua Di Dalam Setsmaker Itu Semua Terintegrasi Nggak Cuma Silo Di Dalam Notebook Itu Sendiri Tapi Anda Bisa Melihat Konfigurasinya Di Konsol Oke Nah Pertanyaan berikutnya Oke Udah ada model Udah di Deploy Habis itu Gimana Cara kita Lakukan Inferential Nah Untuk Cara Melakukan Inferential Kita Perlu Untuk Melakukan Endpoint Ke API Ini Jadi Yang Kita Lakuin Di Sini Ini Ini Adalah Python Code Yang Saya Pakai Untuk Melakukan Inferential Terhadap Apa Namanya Terhadap API Endpoint Yang Kita Punya Jadi Ini Simple Banget Saya Ada Beberapa Sample Disini Yang Saya Ambil Dari Data Ini Tapi Saya Hilangin Target Kolumn Y Habis Itu Saya Tinggal Memanggil Endpoint Dari Setsmaker Itu Sendiri Saya Tentuin Konten Type Dan Payload Itu Sendiri Ada Data Ini Jadi Ada Tiga List Data Yang Ingin Saya Untuk Lakukan Prediction Habis itu Saya Lakukan Panggil Function Ya It's Really easy Nah Yang saya Lakukan Sekarang Adalah Saya Tinggal Untuk Jalanin Application Dari Dari Tiga Data Dari Saya Udah Persiapkan Ini Kita Bisa Lihat Prediction Ini No Dengan Probabilitas Segini Dan Untuk Yang Lain Juga No Tapi Ada Satu Yang Ternyata Prediction Yes Dengan Probabilitas Ada 65% Jadi Itu Bagus Oke Gitu Oke Sebentar Saya Ada Satu lagi Yang Pengen Saya Kasih Tahu Oh Itu Buat Session Berikutnya Data Rangler Dan Juga Clarify Yang Nanti Ada Session Lagi Sama Gmail Nanti Saya Berikan Oke Nah Tadi Kita Lihat Demonya Tentang Bagaimana Autopilot Bekerja Dari End To End Sebelum Saya Mengakhiri Sesi ini Dan Kita Lanjut Ke Tanya Jawab Saya Coba Kita Review Kembali Fitur Dari Amazon Autopilot Pertama Autopilot Memberikan Anda Sebuah Mekanisme Yang Dapat Membantu Anda Untuk Membentuk Machine Learning Model Dengan Cepat Anda Hanya Perlu Untuk Memberikan Table Data Dan Menentukan Target Prediction Ada Tiga Problem Tab Yang Didukung Autopilot Sampai Saat Ini Mungkin Kedapannya Berubah Dan Tiga Problem Itu Adalah Regression Binary Classification Dan Juga Multi Class Classification Yang Kedua Autopilot Itu Memberikan Anda End To End Untuk Automatic ML Atau AutoML Mulai Dari Data Preparation Feature Engineering Hingga Algorithm Selection Model Tuning Dan Distributed Deployment Jadi Pada Akhirnya Anda dapat Melakukan Inferential Menggunakan URL Endpoint Yang Disediakan Oleh Sashmaker Autopilot Dan Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Sashmaker Autopilot Juga Secara Transparan Menghasilkan Semua Artifacts Model Artifacts Untuk Menunjukkan Kepada Anda Bagaimana Data Telah Diproses Sebelumnya Algoritma Apa Yang Dipilih Dan Kombinasi Hyperparameter Apa Yang Digunakan Dan Terakhir Dengan Autopilot Anda Mendapatkan Dua Notebook Seperti Yang Kita Lihat Sebelumnya Di Dalam Demo Pertama Adalah Data Exploration Notebook Dan Yang Kedua Adalah Candidate Generation Notebook Dengan Data Exploration Notebook Anda Bisa Untuk Semacam Review Dataset Anda Setelah Dioptimasi Oleh Autopilot Dan Dengan Candidate Generation Notebook Anda Dapat Melakukan Review Untuk Model Anda Yang Sudah Dipilih Dan Juga Dioptimasi Oleh Autopilot Oh Ini Yang Terakhir Security Ini Penting Banget Kita Ngomong Security Karena Autopilot Itu Bekerja Di Atas Amazon SageMaker Anda Dapat Menentukan Akses Kontrol Melalui IAM Baik Untuk Akses Ke Dataset Anda Model Ataupun Endpoint Dan Anda Dapat Memberikan Security Tambahan Dengan Encryption Baik Address Ataupun Intransit Dan Juga Bisa Mengakses Interface Endpoint Selain itu Anda Juga Tidak Perlu Repot Untuk Monitoring Dan Auditing Karena Sudah Terintegrasi Dengan Baik Dengan Cloud Watch Log Sehingga Anda Dapat Lihat Semua Logs Dan Juga Menggunakan Cloud Trail Anda Dapat Melakukan Auditing Karena Setiap API Calls Akan Direkor Dan Tidak Perlu Khawatir Juga Soal Compliance Karena SageMaker Sudah Memiliki Standard Internasional Termasuk VATRAM All in all Saya rasa Autopilot ini Sangat berguna Bagi Anda Yang baru Belajar Machine Learning Dan Sedang Membentuk Machine Learning Workload Dan Juga Berguna Bagi Anda Yang sudah Pengalaman Dengan Machine Learning Dan Membutuhkan Cara Atau Mekanisme Untuk Mempercepat Rangkaian Proses Jadi Menurut saya Autopilot ini Apply Untuk Semua Machine Learning Protection In All Levels Gitu Satu lagi Cuma Sekedar Mengingatkan Kalau misalnya Anda Sedang Memiliki Permasalahan Untuk Bikin Account Dengan AWS Dan Tidak Punya Kartu Kredit Bisa Menggunakan Alternate Payment Yaitu Menggunakan Debit Card Bisa Pakai Di sini Bisa Dilihat Ada Apolo Link Di sini Ada Kartu Debit Genius Dan Kartu Debit Jagos Sebagai Satu Contohnya Untuk Detailnya Mungkin Bisa Lihat Ke Masing-masing Solution Bisa Lihat Di Websitenya Mungkin Bisa Lihat Kalau Ada Pertanyaan Lebih Jauh Mungkin Bisa Di Adres Ke Mereka Juga Di sini Saya Sekedar Mengasih Tau Karena Banyak Sekali Pertanyaan Gimana Cara Bikin AWS Account Oh Gitu Aja Si Ya I think That's all I think That's all Dari Saya Mungkin Kita Bisa Beralih Ke Q&A Wah Keren 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 Mas Donnie As Always Selalu Informatif Sesmakernya Yang Keren Pastilah AWS Keren Mas Lumayan Banyak Yang Nanya Mas Iya Dari Tadi Saya Ada Ngelet Pertanyaan Terus Ada Ada Warna Merah Gitu Saya Lagi Lihat Dimana Ada Notification Dimana Boleh Boleh Mungkin Langsung Aja Kali Ya Mas Guys Ini Mungkin Nanti Kita Ada Quiz Yang Keluar Itu Whatsapp Whatsapp Nya Sebentar Gimana 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 Langsung Bacain Aja Mas Boleh Boleh Oke Oke Saya Juga Lagi Coba Lihat Ini Ya Saya Udah Bisa Lihat Sekarang Oke Jadi Apa Mungkin Karena Kita Nanti Mas Ada Quiz Juga Mungkin Nanti Di Recap Sama Mas Boleh Yang pertama Mas Untuk Apa Kita Belajar ML Lebih Jauh Jika Ada Autopilot Itu That's Really Good Question Thank you So Much Yang Udah Ngasih Pertanyaan Itu Oke Kenapa Kita Belajar Machine Learning Lebih Jauh Jika Ada Autopilot Oke Sebenarnya Adalah Autopilot Itu Enggak Mengeliminasi Elemen Kita Untuk Belajar Machine Learning Sebenarnya Lebih Ke Bagaimana Kita Dapat Mengoptimize Machine Learning Workload Building Kita Kenapa Karena Autopilot Ini Dia Memberikan Kita Notebook Ini Notebook Yang Memang Dipersiapkan Sesuai Dengan Dataset Yang Kita Punya Dan Dari Notebook Ini Kita Bisa Belajar Ini Sama Seperti Gimana Saya Belajar Dengan Autopilot Ini Ternyata Data Saya Kurang Ternyata Ada Missing Values Ternyata Atribut Ini Saya Mesti Gabumin Jadi Sebuah Features Dan Semuanya Itu Bisa Didapetin Di Dalam Notebook Dua Notebook Yang Disediain Oleh Si Autopilot Ini Sendiri Yang Pertama Kita Bahas Mengenai Data Exploration Notebook Terus Kedua Untuk Candidate Generation Notebook Ini Sebenarnya Membantu Kita Untuk Memahami Bagaimana Autopilot Sendiri Kayaknya Ini yang Cocok Untuk Model Yang Perlu Anda Gunain Dan Dan Ini Ngasih Semacam Explanation Ternyata Menggunakan Untuk Kategorial Features Kalau Convert Missing Values Bisa Menggunakan Trash One Hot Encoder Kalau Data Features Dengan Factorizer Dan Dengan Notebook Ini Dan Beberapa Rekomendasi Yang Diberikan Oleh Autopilot Ini Sendiri Itu Akan Memberikan Kita Semacam Tambahan Ilmu Yang Kita Butuhkan Untuk Memproses Semua Stage Di Dalam Machine Learning Workload Kita Jadi Saya Perlu Bilang Bahwa Tetap Perlu Belajar Machine Learning Walaupun Anda Menggunakan Autopilot Buat Anda Yang Baru Belajar Buat Anda Sedang Sedang Menjalankan Machine Workload Atau Bahkan Buat Data Scientist Seperti Teman Saya Yang Basisnya Di Sikago Dia Ada Data Scientist Di Amazon Web Services Dimana Dia Ternyata Banyak Belajar Hasil Dari Sage Maker Autopilot Ini Sendiri Jadi Ini Applies Untuk Semua Di Sikago Pertanyaan Kedua Saya Ada Kaset Yang Ready Untuk Diproses Gimana Cara Tercepat Menggunakan Sage 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 Saya Terimakasih Anda Menggunakan Amazon Sage 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 Autopilot Apalagi Misalnya Contohnya Kalau Misalnya Kita Suka Belajar Dari Tutorial Yang Ada Di Internet Problemnya Kadang Ada Beberapa Tutorial Yang Mungkin Tidak Ngasih Informasi Tambahan Yang Bahayanya Kita Membentuk Persepsi Sendiri Misunderstanding Dan Misleading Untuk Arah Kita Belajar Jadi Kalau Misalnya Sudah Punya Dataset Yang Ready Sebaiknya Coba Pertama Kali Tes Pake Autopilot Dan Buka Untuk Bagian Data Exploration Notebooknya Itu Kenapa Karena Ini akan Mencoba Untuk Memberikan Rekomendasi Dan Memvalidasi Dataset Anda Itu Proper Apatah Apatah Ada Paper Atau Jurnal Rujukan Yang Memberikan Tuntunan Bagi Kita Ketika Membangun CNN Disesuaikan Dengan Domain Masalahnya Agar Hasil Rekerasi Maksimal Bisa Model CNN Untuk Kualifikasi Luka Diabetes Butuh Berapa Layer Dalam Satu Layer Berapa Alternal Activation Function Harus Apa Agar Hasilnya Apimal Mohon Ancerahan Salam Wah Itu Tapi Saya Buna Baca Ada Beberapa Coba Saya Buka Ada Apa Nggak Saya Coba Cari Dulu Ya CNN Pro Untuk Saya Nggak Ada Saya Nggak Ada Link Saya Nggak Punya Link Sekarang Tapi Sebenarnya Untuk Untuk Tuntunan Itu Sebenarnya Agak Susah Karena Use Case Ini Sebenarnya Bukan Sesuatu Yang Umum Contohnya Di sini Di healthcare Luka Di diabetes Karena Sebagian Besar Tutorial Yang Ada Itu Dan Yang Ada Itu Pada Umumnya Lebih Ke Use Cases Yang Sangat Umum Yang Tadi Saya Bilang Contohnya Kalau Di CNN Itu Hand Writing Recognition Atau Kita Ngomongin Visual Recognition Gitu Kan Ataupun Juga Di Dalam Depresor Sendiri Ada Depresor Itu Ada CNN Saran Saya Coba Aja Di Trial And Error Untuk CNN Modelnya Itu Dicek Apakah Akurasinya Bagus Apa Enggak Dan Ini Jangan Khawatir You're Not Alone In This Whole Proses Karena Itu Memang Dilakukan Oleh Setiap Machine Learning Practitioners Trial Error Nyoba Ulang Algoritma Jadi Menurut saya Trial Error Itu Step Yang Paling Bagus Pertanyaan Selanjutnya Kita Punya Waktu Berapa Lama Rik Mungkin Sekitar 10 Menit Lagi Kali Mas Oke Saya Coba Lihat Ini Dulu Sudah Kelihatan Mas Coba Sebentar Gambar Gambar Payung Gambar Payung Ini ada Berapa Screen Oke Oke Saya Lagi Baca Baca Ini Seperti Sini Oke Ini Saya Coba Untuk Jawab Beberapa Pertanyaan Yang Menurut Saya Lebih Relevan Terhadap Topik Autopilot Di sebelah Sini Dari Johnny Funny Widodo Thank you Pertanyaannya Menurut Pengalaman Apakah Kita Masih Perlu Melakukan Tuning Hyper Parameter Manual Setelah Menggunakan Seismaker Autopilot Jadi Dengan Seismaker Autopilot Sendiri Dari Awalnya Anda Sudah Mendapatkan Datanya Sudah Sudah Mendapatkan Modelnya Ketika Sudah Melalui Proses Recomers Tapi Ada Kalanya Ketika Mesin Lebih Cocok Untuk Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Lakuin Secara Manual Menurut Saya Yes Jadi Hyper Parameternya Itu Kadang Kita Mesti Konfigurasi Secara Manual Tapi Itu Untuk Spesifik Cases Satu Hal Yang Belum Saya Share Di Sini Adalah Sesemaker Clarify Yang Kayaknya Akan Dibahas Selanjutnya Oleh Oleh Rekan Saya Di Sesi Berikutnya Saya Lupa Ingat Upcoming Event Tapi Sesemaker Clarify Ini Membentuk Kita Untuk Mendetect Bias Dimension Models Jadi Ketika Berkaitan Dengan Pertanyaan Ini Adalah Tuning Hyper Parameter Manual Pertanyaannya Adalah Kenapa Dan Kapan Dan Sebelum Untuk Kita Melakukan Hyper Tuning Manual Ada Baiknya Untuk Menggunakan Sesemaker Clarify Dulu Jadi Kita Bisa Nelihat Apakah Ada Deviasi Di Dalam Model Yang Kita Punya Sekarang Oh Ini Ada Dari Pak Limin Halo Pak Limin Untuk Akses API Ini Bisa Temporari Untuk Orang Yang Mau Coba Sebagai Demo Enggak Abis Ini Saya Perlu Untuk Shadown Instancenya Tapi Mungkin Di Tapi Mungkin Ini Salah Satu Yang Bisa Kita Untuk Provide Ketika Kita Lakuin Bootcamp Tidak Banyak 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 Oke Saya Baca Yang Lain Lagi Oke Ini Bagus Ini Menurut Saya Bagus Banget Dari Handy Handy Carlos Apa Syarat Pemula Belajar AutoML Pak Misalnya Pengetahuan Apa Yang Perlu Dipelajari Sebelumnya Dua Jenis Data Apakah Minimal Yang Diperlukan Model AutoML Dan Beberapa Pertanyaan Yang Berkaitan Tentang Pertanyaan Ini Jadi Syarat Pemula Belajar AutoML Itu Tidak Ada Karena Ini Semuanya Akan Dihandle Oleh Autopilot Tapi Yang Perlu Kita Pahamin Itu Adalah Karena Autopilot Mesti Punya Pengetahuan Tentang Bagaimana Mempreparasi Untuk Datanya Itu Dan Data Yang Digunakan Di Dalam Autopilot Ini Adalah Tabular Data Tabular Data Yang Tadi Saya Sudah Tunjukkan Bentuknya Itu Adalah Seperti Seperti Ini Ini Tabular Data Jadi Untuk Belajar AutoML Tidak Ada Reqorments Tapi Untuk Menyiapkan Datanya Banyak Sekali Reqorments Mulai Dari Nyiap Datanya Cleaning Dan Lain Tapi Untuk Awalnya Ketika Misalnya Anda Just Getting Started Dengan Machine Saran Saya Adalah Coba Cari Use Case Yang Berbentuk Binary Classification Ataupun Regression Di UCI Ataupun Di Source Dataset Yang Lain Abis Coba Untuk Belajar Bagaimana Mereka Meramu Datanya Terus Masukin Autopilot Kalau Kurang Bagus Autopilot Akan Memberikan Rekomendasi Gimana Yang Bagus Setidaknya Itu Menjadi Stepping Point Buat Anda Untuk Belajar Saya Sekarang Saya Tahu Mana Yang Bagus Mana Yang Enggak Jadi Anda Tidak Perlu Untuk Menghabiskan Waktu Nyari Di Internet Kenapa Kadang Kita Suka Salah Arah Dan Dengan Autopilot Ini Sendiri Yang Saya Suka Memberikan Kita Guidelines Semoga membantu Oke Nah Ini Satu Atau Dua Lagi Mas Dini Satu Dua Lagi Oke 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 Seru Seru Saya Lagi Mencoba Untuk Gamungin Beberapa Pertanyaan Dalam Satu Jawaban Ini Biar Sengaja Nanti Biar Mas Dini Balik Lagi Mas Terjawab Gitu Benar Benar Saya Suka Ini Kenapa Saya Suka Sama Jemel Audiencenya Seru Banget Ini Namanya Productive Saturday Pada Kepo Oke Ini ada Pertanyaan Bagus Juga Tadi Mana Gok Ilang Oke Nah Apakah Setsmaker Available Untuk Computer Vision Related Data Misalnya Data Yang Content Buff To Image Corner Points Dan Lain Lain Untuk Setsmaker Sendiri Yes Jadi Ada Perbedaan Mungkin Kadang Agak Jadi Setsmaker Itu Sendiri Ini Adalah Sebuah Hub Sebuah Rangkaian Dari Service Dimana Kita Bisa Memproses Bermacam Macam Machine Use Cases Mulai Dari Yang Tadi Kita Ngomongin Masalah Bagaimana Memcahkan Problem Untuk Prediction Orang Ini Mau Untuk Onboarding Deposito Program Apakah Enggak Dan Pertanya Ini Adalah Ngomongin Computer Vision Jawaban Saya Yes Bisa Menggunakan Amazon Setsmaker Dan Serunya Lagi Dengan Amazon Setsmaker Itu Adalah Amazon Setsmaker Punya Beberapa Built-in Integration Algoritem 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 Bisa Langsung Dipakai Dan Itu Highly Performance Sebelah Sini Ini Adalah Bloknya Oh Di Sebelah Sini Ini Adalah Semua Algoritma Yang Diprofise Secara Built-in Oleh Amazon Setsmaker Anda Bisa Lihat Disini Ada Image Processing Juga Kalau Misalnya Anda Tertarik Anda Juga Bisa Untuk Implement Semantic Segmentation Algoritem Nah Yang Saya Ngasih Tahu Lagi Adalah Setsmaker Dan Setsmaker Autopilot Itu Dua Servis Yang Berbeda Setsmaker Itu Sendiri Adalah Parent Servis Sedangkan Autopilot Sendiri Adalah Fitur Yang Diberikan Oleh Setsmaker Semoga Menjawab Tadi Kayaknya Saya Menjawab Juga Ini Tadi Ada Dari Anonymous Tadi Yang Digunakan Autopilot Digunakan Pada Data Tabular Bagaimana Jika Datanya Adalah Unstructured Data Seperti Image Text Video Bisa Menggunakan Autopilot Juga Untuk Detect Ini Autopilot Hanya Untuk Support Tabular Data Dari Yang Tadi Saya Sebutin Dan Yang Problem Type Ada Tiga Regression Binary Classification Dan Juga Multi Class Classification Jadi Kalau Misalnya Mau Yang Lainnya Bisa Menggunakan Dari Setsmaker Itu Sendiri Disini Ada Beberapa Algoritmanya Yang Menurut Saya Bagus Banget Mulai Dari Computer Vision NLP Topic Modeling Hingga Time Series Forecasting Gitu Udah Dua ya Berarti Udah Selesai Ini Ini Bisa Di Download Gak Pertanyaannya Kali-kali Kita Bisa Jawab Secara Offline Boleh Juga Nanti Mungkin Kita Bantu Dari Blog 71 Untuk Download Pertanyaannya Boleh Nanti Saya Share Thank you Banget Semuanya Sorry Gak Bisa Jawab Semua Pertanyaan Kita Buat Untuk Bisa Jawab Pertanyaan Secara Offline Thank you Mbak Nabila Udah Kelihatan Belum Slide Udah Udah Oke Jadi Semuanya Sorry Tadi Ternyata Screennya Lagi Di-share Yang Lain Tadi Saya Ngasih Tahu Apa Namanya Sashmaker Algoritum Saya Coba Copy Pass Linknya Ke Itu Ke chat 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 Saya tidak tahu Semuanya Langsung Bisa Join Di sini Join Scan QR Code Atau Masuk Kodenya Di sini Wah Seru Selamat Berjuang 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 Teman-teman Dapat Swags Dapat Swags Sama Kredit Katanya Mas Oh Iya Waduh Kalau Cuma Tiga Langsung Menang Tiga Orang Orang Banyak 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 Itu Gimana Caranya Ya Wah Kok Pakai Slido Iya Pakai Slido Kita juga Baru tahu Kalau Slido Bisa Begini Biasanya kita Buat Q&A-nya Doang Mbak Nabilah Di Slido Waduh Oh iya Buat Nama-namanya Mungkin bisa Diganti Ke alamat Email Kali ya Biar Bisa Langsung Dihubungin Sama Oh iya Itu penting Mereka Jangan Lupa Email Yang Bisa Dihubungin Ganti Email Ganti Email Biar Biar Bisa Dihubungin Aduh Orang Dalum Waduh Cukuran Padahal tinggal Ambil Di kardus Ambil Di kardus Boleh Mbak Kirim ke Singapura Boleh Boleh Saya coba Joining As participant Mau lihat Gimana Bentuknya Penasaran Yang namanya Belum diganti Kalimat email Boleh langsung Diganti Tolong diganti Guys Oh banyak banget Biar bisa Dikirim Mas Pak Sobi Indah Elvan Pre Oh ini mesti Nunggu dulu ya Iya Kita tunggu Dua menit lagi ya Kita tunggu Dua menit lagi Nanti pake email ya Nanti pake email Aduh Banyak juga Dijoin Biar bisa Dikirim Biar bisa Diverifikasi Iya Diverifikasi Ini gak ada Gak ada fotonya Swecksnya Apa aja ya Gak ada Gak ada ya Pastinya sih Swecksnya tuh Ada kaos ya Ada kaos Apa lagi Ada tabler juga Cocok tuh Buat yang suka Minum kopi Tamblernya keren Iya kan Oh seru juga ya Laptop dapet gak mbak Waduh Laptop Langsung ikutan juga Kalau itu Saya juga langsung ikutan Pake nama yang lain berarti Oh ya gitu ya Kalau saya tinggal ambil aja Oh iya ya Bener-bener Bener-bener Ayo Pre Pre S Indah Sobi Tolong dipakein emailnya ya Biar bisa diverifikasi Oke 11.17 Kita langsung mulai aja Oke Siap Iya Ini pertanyaan pertama Untuk permulaan Kalau ada yang masih salah nih Kemangetan ya Siapa Tapi kalau kayak gini ya Gue biasanya milihnya Yang satu-satunya beda Yang gak ada Donnie tuh Biasanya Iya Bahkan Batman Oke Bener semua Terima kasih udah inget sama saya Kirain bakal ada yang salah kan Wah Hasobi Mantap Lanjut nih Payaan kedua Ada hin gak sih Mas Donnie Ini jawab Jawabannya apa gitu Apa? Hin Kayak gitu Ada hin ya Ada pilot-pilotnya Itu bukan hin mas Itu udah ngasih tau mas Udah ngasih tau ya Itu udah ngasih tau ya Mas ada yang salah ternyata Ini dulu sebelum Ini waktu pertama kali Saya bikin quiznya Pertanyaan itu Jawabannya apa ya Pertanyaan adalah Lumpia Ramen Nasi lemak Masuk sexmaker Autopilot Tapi kayaknya Tapi kayaknya terlalu obvious ya Oke Nikolas pertama nih Nikolas Lanjut Pertanyaan kedua Ketiga Aduh Apa ya Aduh Apa ya jawabannya Hin tuh kayak gimana ya Hin Itu apa ya Kayak ini Yang ada di keyboard lah Aduh Mantap Mantap Kita lihat siapa Leaderboardnya Aduh masih mas Nikolas Masih Benar-benar nih Rian Rian namanya Rian Nikolas Rian Lanjut Apa kegunaan Dari data Exploration Notebook Apa ya Banyak yang bener ya Ternyata Waduh Pintar-pintar nih Mantap Waduh Mas Nikolas juga Pintar ternyata Kayaknya merhatiin Mas Doni Ternyata tadi Kayaknya Lanjut Apa yang bukan Kegunaan dari Candidate Definition Notebook Apa ya Waduh Ini berat nih Iya Kok pas saya baca lagi Kok kayaknya susah yang ini ya Kok susah ya Mas Doni Gak susah nih Gak susah nih Susah nih Susah Waduh Jawabannya beda-beda Ketawaan kan Berarti paling susah nih Itu jebakan itu loh Ada bukan Apa yang bukan Iya Betul Leaderboardnya Aduh keganti Langsung 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 Gitu ya Gak aja pada jawab Bener Aduh Mas Nikolas Terakhir banget Terakhir Aduh Apa nih Apa nih Berarti satu perkara Ngaruh banget ya Iya Apa-apa Teru juga ya Kayak begini ya Seru kalau nonton Kalau jalanin Deg-degan kayaknya Deg-degan juga ya Mikir kan Mikir keras Udah habis ya Cuma lima Cuma lima Terakhir Iya enam Kita lihat Waduh Congratulations Aduh saya bang Selamat buat ketiga Congratulations Untuk Elvan Devira Pramita Dan juga Indah Famia Cuma tiga kan ya Iya cuman tiga Sayangnya cuman tiga Oke siap-siap Oke Minggu depan ya Minggu depan coba lagi Tiap minggu ya Ada ya Mbak Nabilah Iya kita tiap Tiap minggu ada Nanti tinggal join aja Bakal dapet swag lagi kok Siap-siap Oke Semuanya Siap Oke berarti Kayak closing ya Mas Don Thank you banget Boleh-boleh Buat Waktunya Sharing-sharingnya Ya Apreciate banget lah Ya Mas Selalu deh Selalu nih Mas Doni Dari awal Selalu support JML Terus Thank you juga buat Teman-teman di Blok 71 ya Blok 71 Indonesia Terutama Blok 71 Bandung juga Dan Mbak Kire Mbak Nabila Mbak Mela Udah Kita sampai akhir tahun ya Mbak ya Iya sampai akhir tahun Ya Nanti kita coba Obrolin lagi mas Mungkin kita bisa bikin sesuatu Tahun depan Yang lebih Semangat Biar orang-orang tetap belajar terus Ya Siap Selalu siap bantu Thank you Follow Apa Social media kita Terus join mailing list kita Terus tolong Sebarin juga ke teman-teman yang lain Kita ada event-event lagi Yang juga seru-seru banget Buat tanggal Minggu depan Juga ada Udah ada sama Mas Adrianus Purniadi Ya Please datang lagi Join Belajar bareng Seluruh-suruhan bareng lagi Di Sabtu pagi Oke Selamat berakhir pekan Thank you Have a nice weekend Bye 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 Terima kasih Mas ada yang mau contact Dia di Singapura mas Jaduk Mana Boleh Ada di LinkedIn saya Saya ada di LinkedIn Doni Prakoso Kita nanti Ngopi-ngopi ya Waduh Siap Langsung aja Sini aja Rick Kita ngopi Habis itu langsung pulang Mahal banget Ngopinya Ngopinya dahulu ya Oke Oke Terima kasih semua Selamat siang semuanya ya Terima kasih Bye Indonesia adalah rumah Di ekonomi terbesar di Asia Dan juga Di rumah yang terbesar 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 Teknik startup Di region Jika tidak Di dunia Komitif untuk menjaga Dengan generasi Teknik dan inovasi Startups Inovasi Factory Aims To be the tech And innovation hub In Indonesia Empowering local founders To solve real local problems Through our six Innovation initiatives We provide the space For future key tech players To meet, collaborate And scale together As to build And nurture The tech startup In 2017 I have partners With NUS Enterprise To launch Block Safety One Jakarta An ecosystem builder And global connector For early stage Startup In Indonesia Then further expanding Our presence In Indonesia We open Block 71 Bandung And Block 71 Yogyakarta In the following year In 2019 We have recently launched Inovasi factory At Wisma 46 As the space For growth stage startups To grow Embodying the spirits Of entrepreneurial journey Our space Empowers its local ekosistem Through its mentoring programs Growth initiatives Access to funding And exclusive networking Opportunities Innovation factory Is also proud To have hosted Innovation challenges Hackathons Business matching Market access programs And tech events In Indonesia Since 2017 We have accumulated Around 40.000 community members Within our 10.000 square meters Of space 190 plus startup resident On a rolling basis In our four locations With 3.000 startup members Which translate to more than 1.500 jobs created And also 700 plus tech events And activities hosted Innovation factory Is presented globally Through our Block 71 network In Singapore San Francisco Suciao Saigon Also through our representatives In Thailand And Vietnam Innovation factory Also partners With global and local corporations Government bodies And international And domestic organizations And international organizations